Kebakaran hebat melanda pabrik karet PT. Karet Ngagal Surabaya Wirajatim di Jalan Mastrip Minggu Dinihari. Kobaran api menghamuskan lantai 1 dan 2 gudang yang memiliki luas kurang lebih 30x50 meter persegi. Kebakaran hebat Minggu Dinihari melanda pabrik karet PT. Karet Ngagal Surabaya Wirajatim di Jalan Mastrip Surabaya. Api tampak membakar seluruh isi pabrik yang memiliki luas 1.500 meter persegi. Selain membakar seluruh isi gudang di lantai 1 yang menjadi tempat pengolahan karet mentah, api juga membakar seluruh isi pabrik di lantai 2. Luasnya pabrik membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Api baru dapat dipadamkan 2,5 jam kemudian setelah 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurut saksi mata, api diduga berasal dari tempat pengolahan karet di lantai 1. Yang terbakar dari lantai 1 awalnya, tempat pengolahan karetnya ya. Kemudian karena memang apinya besar, merambat ke lantai 2, itu infonya bahan-bahan karet yang sudah diolah, sudah mateng di atas, cuma tadi infonya terbakar semua habis. Jadi dari lantai 1 ke lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Sementara polisi masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Wahyu Pratama Putra, Surabaya.